Dampak kebakaran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan tidak hanya menghanguskan ratusan rumah, tapi juga membuat kemacetan lalu lintas menyusul penutupan jalan di sekitar area kebakaran. Api yang membakar ratusan rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan telah berhasil dipadamkan. Di lokasi kebakaran hanya tersisa puing-puing rumah yang hangus. Sementara penghuni rumah kini diungsikan di sejumlah tempat pengungsian. Salah satunya di dekat pusat perbelanjaan. Total ada 1.013 kepala keluarga dan hampir 3.000 warga yang terdampak diungsikan di beberapa titik pengungsian. Banyak dari warga yang terdampak hanya membawa baju yang menempel di badan, karena seluruh harta benanya juga ikut hangus terbakar. Sedih dengan nggak mau diceritakan. Udah rata Pak sama Tuhan? Udah rata. Harta benda ada yang terbuka? Nggak ada, cuma ini doang bawain baju. Selain menghanguskan ratusan rumah dan membuat ribuan orang mengungsi, kebakaran juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Salah satu titik kemacetan terjadi di jalan terowongan di samping pintu air Manggarai. Sampai selasa malam kemacetan masih terjadi di terowongan ini. Sebelumnya, kemacetan lalu lintas terjadi pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di sekitar stasiun Manggarai. Kemacetan terjadi karena adanya penutupan jalan untuk petugas melakukan pemadaman. Kemacetan lalu lintas terjadi di jalan tambak dari arah Menteng menuju Manggarai. Begitu juga arah sebaliknya, dari arah Manggarai menuju Menteng. Selain penutupan, kemacetan juga terjadi karena banyaknya kendaraan parkir di pinggir jalan dampak kebakaran. Sementara lokasi kebakaran yang sangat dekat dengan gudang depo oper haul KAI Komuter, Manggarai, Jakarta Selatan tidak mengganggu jalannya operasional KRL Komuter Line. Seluruh perjalanan komuter line yang melalui stasiun Manggarai aman dan sesuai dengan jam keberangkatan. Tidak mengganggu operasional perjalanan komuter line dan juga pelayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter line basuta dari gudang depo oper haul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian imbas dari kebakaran tersebut di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu. Kebakaran melanda puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan selasa dini hari. Warga terdampak kebakaran panik saat api terus berkobar membakar rumah. Akses jalan yang cukup sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Tim Leput Anam SCTV melaporkan.